Bupati Inhil diwakili asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Setda Inhil membuka secara resmi orientasi Dewan dan Majlis Hakim Musabakah Tilawatil Quran atau MTK ke-51 tahun 2021 yang berpusat di Aula Stai Aula Rasidin Jalan Provinsi Tembilahan pada Kamis malam. Kegiatan ini dihadiri unsur Porkopinda Inhil, Sekretaris Umum LPTQ Kabupaten Inhil, Ketua Panitia MTK ke-51 Kabupaten Inhil, para alim ulama dan tokoh masyarakat, serta Dewan dan Majlis Hakim MTK ke-51 Kabupaten Inhil. Tujuan kegiatan ini merupakan dalam rangka menyamakan persepsi, penilaian, teknik, penilaian terkini, dan informasi terbaru pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-51 yang akan berlangsung. Pada kesempatan ini, asisten satu Setda Inhil membacakan sambutan tertulis Bupati Inhil yang mengatakan, Dewan Penilai harus berpegang teguh pada pedoman MTK dan perhakiman yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, di mana kualitas Dewan Hakim yang profesional menentukan suksesnya penyelenggaraan MTK. Dewan Hakim diharapkan dapat bertindak objektif dalam melaksanakan tugas yang disertai rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab terhadap kemuliaan dan keagungan kitab sosial Quran serta tanggung jawab kepada Allah SWT. Dewan Hakim harus memiliki kemampuan yang anda agar mampu menilai terhadap bidang atau golongan yang dipercayakan kepada masing-masing Dewan Hakim. Selain itu, Dewan Hakim tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan bersih dari misi apapun. Dengan demikian, misi yang diumpang Dewan Hakim sangatlah menentukan suksesnya penyelenggaraan MTK. Meskipun pada MTK tahun ini jumlah Dewan Hakim berkurang dari 130 orang menjadi sekitar 65 orang mengingat cabang yang diperlombakan pada MTK tahun ini hanya dua cabang dikarenakan keadaan COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini. Namun, saya berharap agar kita semua tetap melaksanakan kegiatan ini dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan dengan berharap ke da'wah subhanahu wa ta'ala. Hadiri dan Dewan Hakim yang berbahagia, suksesnya penyelenggaraan MTK sangat ditentukan oleh kualitas Dewan Hakim yang profesional. Dewan Hakim dalam memberikan nilai harus memperkankan tubuh pada pendorongan sallat akhulatul Quran dan perhakiman yang telah ditetapkan oleh Dewan Hakim. Lebih lanjut, Asisten Satu Sedda Inhil yang juga selaku Ketua LPTK Kabupaten Inhil pada kesempatannya menyampaikan pelaksanaan MTK terbatas yang diakibatkan COVID-19 dapat meningkatkan kehidupan beragama di Kabupaten Inhil terutama pada generasi muda. Randi Pradika, Agus Trianto melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!